Intro Halo Pemirsa, saya Dek Channel, apa kabar? Porto Velia Anda hari ini kembali-kembali berjumpa dalam IDK Market Now di sesi kedua kali ini Bersama saya David Sun Oval Baik Pemirsa, sebelum kami akan membahas rekomendasi perdagangan Di sesi kedua, kami punya topik menarik kali ini, pendai industri reksadana Ya, Pemirsa, dana kelolaan reksadana hingga September 2018 sudah mencapai 470 triliun rupiah Naik tipis 0,42% atau bertambah sekitar 2 triliun dari Agustus 2018 Dana kelolaan reksadana ini sebelumnya sempat turun pada Mei 2018 ketika indeks berfluktuasi tinggi Minat investasi di reksadana masih tinggi Hal itu tampak dari data dana kelolaan atau nilai aktifal bersih NAB industri reksadana Data Info Vesta mencatat, dana kelolaan reksadana hingga September 2018 sudah mencapai 470 triliun rupiah Naik tipis 0,42% atau bertambah sekitar 2 triliun dari Agustus 2018 sebesar 468 triliun Posisi NAB September belum menyamai level tertinggi NAB yang dicatatkan pada April lalu sebesar 481 triliun rupiah Setelah mencapai level tertinggi, dana kelolaan kemudian amblas pada Mei 2018 menjadi 479 triliun rupiah Seiring dengan sentimen di pasar modal ketika indeks saham berfluktuasi tinggi Pada akhir tahun lalu, NAB reksadana mencapai 440 triliun rupiah Sehingga jika dibandingkan dengan periode September 2018 ini, maka dana kelolaan secara year to date naik 7% Dana kelolaan terbesar pada September masih dikontribusi oleh reksadana saham Disusul dengan reksadana terproteksi dan reksadana pendapatan tetap yang masing-masing 129 triliun rupiah dan 102 triliun rupiah Semua jenis reksadana mencatatkan kenaikan aset under management Kecuali reksadana campuran, pasar uang, dan reksadana pendapatan tetap yang turun Reksadana pasar uang turun dari 50 triliun menjadi 47 triliun Reksadana campuran turun menjadi 26 triliun dari Agustus sebesar 27 triliun Sedangkan reksadana pendapatan tetap juga turun menjadi 102 triliun dari Agustus lalu sebesar 104 triliun Dan terkait juga dengan topik kita hari ini Dimana NAB reksadana tembus 470 triliun rupiah dan sudah hadir di studio IDX Ada Pak Wawan Henterainya merupakan Head of Investment Research Info Vesta Kita akan langsung sapa saja Pak Wawan, apakah paham Anda Pak? Selamat sore, baik Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak Wawan Untuk hari ini cukup menarik Dimana NAB reksadana tembus 470 triliun rupiah Ini hingga September 2018 Pak Naik sekitar 2 triliun dari Agustus di 2018 Anda melihat peningkatan yang terjadi Apakah minat investor sudah kembali Pak Wawan? Saya melihat ini suatu kabar yang sangat baik ya Kita ingat bahwa di bulan September itu sebenarnya justru Pada pasar saham itu terjadi koreksi yang cukup dalam Ditambah lagi dengan adanya kenaikan suku bunga pada bulan September Sehingga untuk obligasi itu harganya relatif semuanya turun Jadi ketika terjadi market turun justru industri reksadana mengalami peningkatan dana kelolaan Ini artinya banyak investor justru melakukan pembelian terutama pada saat Indonesia turun Baik, nah terkait juga dengan kenaikan di bulan September Artinya tadi para pelaku pasar memanfaatkan mentum koreksi yang terjadi untuk masuk begitu Apakah secara siklus momen ini memang sering terjadi? Ya, kalau kita lihat memang sebenarnya pada kuartal keempat itu umumnya indeks akan mengalami rally Jadi memang kemarin pelemahan yang terjadi pada September dimanfaatkan oleh investor Terutama pada jenis reksadana saham dan juga terproteksi Untuk melakukan subscription atau pembelian yang saya rasa cukup besar Karena ketika indeksnya turun sekitar 2% justru dana kelolaannya bisa naik Pembelian reksadana saham ini berarti pembelian yang dilakukan sangat masif Tapi secara persentase Pak Wawan, apakah memang untuk reksadana saham masih cukup geminan sampai sejauh ini? Saya melihat sampai dengan September ini reksadana saham masih menjadi paling populer di Indonesia Terlihat dari dana kelolaannya masih tetap paling besar Disusul oleh tadi adalah proteksi Jadi sepertinya memang untuk karakteristik daripada investor kita Ini masih tertarik kepada tidak apa-apa cenderung beresiko yang penting potensinya tinggi Atau justru mencari yang paling aman melalui proteksi Baik, semakin menarik Pak Wawan nanti kita akan lanjutkan Nanti kita akan coba bahas terkait juga dengan persentase reksadana saham masih besar Ketika indeks karga saham kambungan berflutuasi Kalau secara pemikiran ini akan turun Tapi dana kelolaan justru mengalami peningkatan tadi Nanti kita akan lanjutkan Kita akan coba bahas lagi di bulan Mei yang cukup buka turun Cukup dalam dan apa penyebabnya Nanti kita akan lanjutkan Dan pemerintah bersama kami Market Now di sesi kedua Atau penutupan di sesi kedua akan segera kembali Usai kita berikut ini